Sahabat bagi-bagi, teknologi nuklir sebenarnya adalah teknologi bermanfaat untuk umat manusia seperti sumber energi, pengobatan dan lainnya tetapi ras paling rese di dunia ini telah mengubahnya dalam bentuk senjata karena bila terjadi perang, kita seringkali mendengar senjata terganas di dunia adalah yang bertehnologi nuklir dan ternyata kambretnya lagi, negara terkuat hampir semua memiliki jumlah nuklir yang signifikan dan digunakan untuk mengintimidasi atau memusnahkan lawannya bahkan saking ganasnya, nuklir punya banyak perjanjian kepemilikan yang diatur oleh banyak negara seperti nuklir weapon ban treaty atau disingkat TPNW TPNW yang mengatur tentang pelarangan senjata nuklir dengan tujuan akhir pelucutan total senjata tersebut perjanjian ini diadopsi 7 Juli 2017 bagi negara anggota perjanjian ini, pasal-pasal TPNW melarang pengembangan, uji coba, produksi, penimpunan, penempatan, pemindahan, penggunaan, dan pengancaman penggunaan senjata nuklir bantuan dan penganjuran atas perbuatan-perbuatan tersebut juga dilarang lalu, siapa yang menandatangani perjanjian ini? ya, mereka yang mempunyai senjata nuklir sungguh membakongkan sekali mereka yang membuat lalu mereka yang ketakutan sendiri sahabat bagi-bagi perkembangan riset IPTEC yang berhubungan dengan tenaga atom Indonesia telah dimulai setelah terjadinya Perang Dunia Kedua pasca Perang Dunia Kedua menjadi persaingan antara dua negara super power dalam ideologi, politik internasional, dan perlombaan kekuatan militer yang mengakibatkan terjadinya Perang Dingin riset perkembangan senjata nuklir, yaitu bom atom menjadi ajang saling unjuk gigi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dan lebih gilanya lagi banyak percobaan peledakan senjata nuklir Amerika Serikat dilakukan di samudera Pasifik yang tidak jauh dari Indonesia dan yang paling fenomenal saat itu rangkaian percobaan nuklir di wilayah Bikini Atoll atau Kepulauan Marshal antara tahun 1947 hingga 1958 kegiatan uji coba senjata nuklir di sebelah Indonesia tersebut membuat Indonesia marah terhadap isu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir saat itu, pemerintah yang dipimpin oleh Soekarno mulai mencetuskan kebijakan berupa penyelidikan kemungkinan penyebaran radioaktif di wilayah Laut Pasifik yang menjadi tempat percobaan bom atom oleh orang-orang gila tersebut dengan itu, pemerintah merespon dengan mulai membentuk panitia untuk kepentingan melindungi Indonesia dari kejolak perlombaan senjata nuklir wilayah Laut Pasifik yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia bagian timur menjadi urgensi untuk segera melakukan riset teknologi nuklir sejarah dimulainya perkembangan riset teknologi nuklir di Indonesia diawali pada tahun 1954 dengan pembentukan panitia negara untuk penyelidikan radioaktif dengan kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya penyebaran radioaktif akibat uji coba senjata bom atom di Lautuan Pasifik dan pada tanggal 5 Desember 1958 didirikanlah Dewan Tenaga Atom dan Lembaga Tenaga Atom melalui Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1958 5 Desember inilah yang merupakan tanggal bersejarah bagi perkembangan riset teknologi nuklir di Indonesia yang akhirnya diperingati sebagai hari jadi badan tenaga nuklir nasional atau BATAN Sahabat Bagi-Bagi dalam usaha peningkatan penguasaan dalam bidang teknologi nuklir pada tahun 1965 Indonesia telah meresmikan reaktor nuklir pertama untuk perkembangan riset atom dan teknologi nuklir yang berlokasi di Bandu dengan nama Reaktor Triga Mark II dan secara berturut dibangunlah beberapa fasilitas untuk keperluan penelitian yaitu Pusat Penelitian Tenaga Atom yang berlokasi di Pasar Jumat Jakarta Selatan pada tahun 1966 dan pembangunan Pusat Penelitian Tenaga Atom Gama di Yogyakarta pada tahun 1967 dan kemudian pada masa Orde Baru 1987 Indonesia telah memiliki reaktor riset serbaguna yang berkapasitas 30 MW dan disertai fasilitas penunjangnya seperti fabrikasi dan pelitian bahan bakar uji keselamatan reaktor pengolahan limbah radioaktif dan fasilitas nuklir lainnya Sahabat Bagi-Bagi untuk meningkatkan kemajuan dalam teknologi nuklir akhirnya Indonesia bekerja sama dengan Rusia karena keunggulan Rusia dalam penguasaan teknologi yang mutahir dan tidak pelit membagikan teknologinya di Asia khususnya Asia Timur seperti Korea, Thailand, Myanmar, Laos bahkan Indonesia yang dimentori langsung oleh Rusia dan bukan dari Amerika Serikat Perkembangan kerjasama Indonesia-Rusia di bidang energi nuklir diawali dengan perjanjian bilateral pada bidang pengembangan energi atom untuk tujuan damai sebagai pertimbangan bahwa kedua negara merupakan anggota badan tenaga atom internasional atau Atomic Energy Agency dan pada 1 Desember 2006 kesepakatan ini ditandatangani di Moskow, Rusia berdasarkan isi perjanjian tersebut terdapat beberapa ketentuan yang berhasil disepakati pada bidang-bidang sebagai berikut Pertama, pemanfaatan penelitian dalam bentuk pengembangan model reaktor yang akan digunakan untuk kebutuhan industri sebagai sumber penghasil listrik Kedua, memberikan bantuan pelatihan dan yang terakhir, memberikan perizinan untuk aktivitas di bidang pemanfaatan energi atom atau tujuan damai Melalui persetujuan kerjasama Indonesia-Rusia yang dimulai sejak 2006 hingga saat ini menjadi acuan bagi BATAN sebagai lembaga riset nuklir Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan stockholder bidang nuklir Rusia Dan isu prokontra di masyarakat terkait memanfaatkan energi nuklir Badan Pengawas Nuklir Rusia atau Rosatom tidak menganggap isu tersebut sebagai penghalang untuk merealisasikan proyek PLTN di Indonesia Pada kunjungan Wakil Menteri Pengembangan Ekonomi Rusia pada bulan Mei 2016 di Jakarta pihak Rusia menjamin PLTN yang akan dibangun Rosatom telah sesuai dengan standar umum keselamatan nuklir Tidak hanya standar keamanan dan keselamatan nuklir untuk jaga pendek tetapi juga untuk jaga panjang Sahabat bagi-bagi kerjasama teknologi nuklir Rusia dan Indonesia selama ini masih terbatas pada teknologi nuklirnya saja belum berpacu pada persenjataan itu pun dibayang-bayangi negara lain akan sanksi dan aturan tetapi sejak konflik Ukraina dubes Rusia menyatakan siap untuk membantu Indonesia ini adalah kabar baik tetapi sekaligus pedang bermata dua dibalik kepemilikan senjata yang bisa ditakuti musuh maka Indonesia juga harus siap seperti Iran dan Korea Utara bila terjadi transfer teknologi senjata nuklir oleh Rusia karena bisa mengganggu keseimbangan kawasan dan akan membentuk perlombaan senjata nuklir di negara tetangga jadi bagaimana baiknya kita menyusun posisi kita mari kita coret-coret di kolom komentar sekian dari kami admin pamit undur diri NARTO NARTO NON SEI MAIS O QUE FAZER PRA VOCÊ ME ENTENDER NON SEI MAIS O QUE FAZER PRA VOCÊ ME ENTENDER NON SEI MAIS O QUE FAZER PRA VOCÊ ME ENTENDER NON SEI MAIS O QUE FAZER PRA VOCÊ ME ENTENDER NON SEI MAIS O QUE FAZER PRA VOCÊ ME ENTENDER NON SEI MAIS O QUE FAZER PRA VOCÊ ME ENTENDER NON SEI MAIS O QUE FAZER NON SEI MAIS O QUE FAZER PRA VOCÊ ME ENTENDER NON SEI MAIS O QUE FAZER Mas agora olha só, isso é consenso da ciência E você ainda duvida, tenha santa paciência Não dá mais pra conversar, eu vou-me embora, fica nessa Tá na hora, eu desisto, de tentar te iluminar Não sei mais o que fazer, pra você me entender Não sei mais o que fazer, pra você me entender Não sei mais o que fazer, pra você me entender